Perhara di gurun gobi jilid 5. Kalian hwasyo hwasyo curang. Mundur, kerat-kerat dua hwasyo itu tiba-tiba berteriak, lawan membantu temannya dan lukalah pundak mereka oleh bacokan golok. Tiga orang maju berbareng dan terkejutlah hwasyo hwasyo lain oleh hulah tiga orang ini. Dan ketika mereka menyuruk dan menyerbu masuk, Hektung Lokai yang kepayahan di sana dibantu tiga laki-laki ini maka terbaliklah keadaan karena dua. Hwasyo itu tiba-tiba sudah dihajar dan diserang hujan golok. Curang, ini anjing-anjing yang curang. Para hwasyo muda berteriak dan berseru marah. Mereka kaget dan juga marah karena dua saudara mereka yang terhuyung dan sudah terluka tiba-tiba masih juga dirangsek atau didesak. Mereka tak menduga masuknya tiga orang itu karena memang tak memperhatikan, perhatian sedang tercurah kepada Hektung Lokai yang sombong dan tak diminta dikeroyok. Maka begitu tiga laki-laki bergolok itu menyerbu dan mereka setingkat dengan Hektung Lokai, yang berdiri dan terkekeh-kekeh di sana maka tentu saja mereka terkejut dan coba mengelak namun tak sanggup, Golok mengenai pundak dan munkratlah darah segar oleh serbuan tiga orang ini. Darah itu seakan memancing nafsu membunuh karena tiga laki. Laki itu tiba-tiba tak sabaran lagi menyerang lawannya, dua hwasyo muda itu diserang dan dihujani tikaman-tikaman golok. Dan karena mereka kalah lihai karena tiga laki-laki itu ternyata memang hebat, hwasyo muda ini tak sanggup maka mereka bercucuran darah ketika golok menyambar punggung atau lengan, membuat teman-teman mereka yang lain berang dan menyerbulah anak-anak murid itu ke arah tiga laki-laki ini. Mereka belasan orang sementara laki-laki ini hanya bertiga. Tentu saja repot. Dan ketika tiga orang itu repot dan satu di antaranya berteriak kena kempelangan toya, roboh dan retak kepalanya maka rombongan tamu berbalik menjadi marah dan ganti menyerbu. Masuk dengan suara liuh. Curang, curang. Hwasyo hwasyo gobi ternyata curang. Serang mereka, kawan-kawan. Bantu hektung loke dan teman-teman kita ini dan ketika rombongan tamu menyerbu sambil mencabut senjata, keadaan menjadi gaduh dan pekik atau jerit kesakitan tentu saja terdengar, suasana sungguh kacau maka belasan hwasyo itu sudah bertempur dengan belasan tamu. Gobi tiba-tiba menjadi ribut dan keadaan sungguh mendebarkan. Toya bertemu golok atau pedang dan munkratlah bunga-bunga api berpijaran di udara. Dan ketika perang campuh terjadi di situ dan ribut-ribut di pintu gerbang ini didengar para hwasyo yang lain, di pintu dalam, maka mereka meluruk dan tertegun serta terbelalak melihat perkelahian itu, adu kepandaian keroyokan. Berhenti. Apa yang terjadi ini seorang hwasyo membentak dan coba melerai. Dia adalah hwasyo tingkat 4 karena hwasyo di situ adalah dari tingkat 5 dan 6. Tapi, begitu dia berkelebat dan membentak dengan toyanya, bermaksud melerai tiba-tiba Hektung Lokai yang penasaran dan sudah memulihkan diri mendadak mengayun tongkatnya dan tertawa menyeramkan, langsung menerjang. Hwasyo bau, tak usah banyak cakap. Kami sedang mencari darah dan serahkan kepalamu. Hwasyo ini tentu saja marah. Dia datang untuk mencari keterangan tapi tiba-tiba dihantam tongkat. Dan karena suasana panas di tempat itu mudah menular, orang akan cepat naik darah melihat kerabat atau sanak saudara diserang musuh, maka hwasyo ini pun juga membalik dan toya di tangan langsung menggempur serangan tongkat. Trak! Dua-duanya terpental. Hwasyo itu dan lawannya ternyata setingkat, tenaga mereka sama besar. Dan karena hwasyo ini marah diserang tanpa alasan, lawan berjungkir balik dan terkekeh menyeramkan maka hwasyo itu menyambut ketika Hektung Lokai sudah menyerangnya kembali. Hwasyo-hwasyo lain yang sudah berdal tangan dan melihat itu sama-sama tertegun, mereka bingung. Tapi karena Hektung Lokai dapat dilayani hwasyo ini dan hwasyo itu berseru agar mengusir perampok, begitu hwasyo itu menyebut lawan-lawannya maka hwasyo gobi yang ada di bagian dalam ini menyerbu dan membantu saudara-saudara mereka, yang tambak terdesak. Hajar mereka. Lempar dan kalau perlu bunuh. Keadaan semakin kacau, hwasyo baru yang berdatangan ini tidak lagi bertanya-tanya. Mereka sudah melotot melihat saudara-saudara mereka yang berjatuhan, apalagi ketika seorang hwasyo menggelinding kepalanya di babat gelolok, putus tanpa ampun lagi. Dan karena semuanya itu benar-benar membuat darah mendidih dan mereka ini pun juga hwasyo-hwasyo yang masih muda, gagah dan tangkas maka begitu membentak merekap pun langsung menghantam dengan gerakan membunuh. Sikat mereka, basmi habis. Rombongan tamu terkejut. Mereka dianggap perampok dan hwasyo-hwasyo yang marah menggerakan toya dengan kepandaian mengejutkan. Mereka lebih liai dan lebih tinggi daripada hwasyo penjaga pintu gebang, karena mereka memang murid-murid tingkat. Empat yang berdatangan dengan gusar. Dan begitu mereka menyerbu dan kaki atau tangan bergerak cepat, toya menyambar atau menderu seperti angin puyuh maka seorang di antara lawan terbabat kepalanya disepu senjata panjang itu. Krat. Kepala menggelinding pergi. Dua orang tewas dengan masing-masing sama kehilangan satu. Satu di pihak kubi dan satu di pihak tamu. Dan ketika yang lain menjadi marah dan berteriak membalas maka pertempuran menjadi lebih hebat karena orang-orang itu ternyata orang-orang nekat yang tidak kalah garang. Mereka berani mati dan maksud tujuan mencari butek cinkeng tiba-tiba berubah menjadi mencari darah. Mereka haus dan seperti serigala kelaparan yang saling berteriak-teriak mencari mangsa sendiri. Dan ketika semuanya itu menjadikan pertempuran semakin ramai, hiruk pikuk dan gaduh luar biasa maka sebentar saja belasan orang roboh dan delapan di antaranya mandi darah dengan kaki atau tangan putus. Baik ahwasyo-hwasyo godi maupun para tamu sama-sama beringas dan tak mau memberi ampun. Mereka tiada ubahnya harimau-harimau kelaparan yang menuntut darah atau nyawa. Namun ketika hanya orang-orang terkuat saja yang mampu mengatasi lawan-lawannya dan tinggal empat pasangan saja yang masih bertempur dengan sengit berkelebatlah sebuah bayangan dan bengkong. Hwasyo, hwasyo tinggi besar itu, muncul. Berhenti, apa yang kalian lakukan ini? Hwasyo itu menggerakkan jubah dan meniup seperti angin kencang. Hanya hwasyo inilah merupakan murid yang terpandai di godi. Setelah lukong tewas, maka begitu dia membentak dan muncul, menggerakkan ujung jubahnya dengan dasyat tiba-tiba delapan orang itu terlempar dan mereka berteriak karena tak dapat menguasai diri lagi. Hei, beres-beres. Orang-orang itu terkejut. Mereka melihat datangnya hwasyo tinggi besar ini dan Hek Tung Lokai, pencari gara-gara segera pucat mukanya melihat siapa yang datang. Dia belum pernah berhadapan dengan lawannya ini namun perawatan serta nama hwasyo ini sudah didengar. Bengkong memang hwasyo tinggi besar yang satu-satunya ada di situ, gagah dan berperawakan tegap, seperti General Kwan Kong. Tapi karena ia tak mau dianggap takut dan mementak meloncat bangun, tongkat bergetar siap menyerang maka ia memaki. Lawannya itu, tiga temannya yang lain juga sudah bergulingan meloncat bangun. Siapa kau? Apakah Bengkong hwasyo yang sombong dan pongah? Hektometer, pengemis busuk. Pinceng benar adanya, Lokai. Dan kau tentunya hektung si tongkat hitam. Apa maksudmu datang kemari dan kenapa membuat ribut di Gobi? Kebetulan, aku dan kawan-kawan ingin bertemu jileng hwasyo, Bengkong. Mana gurumu dan biar kami bertemu? Murid-murid Gobi yang tengik ini menyerang dan tak tahu diri menyambut kami. Mereka membunuh saudara-saudara kita seorang di antara para hwasyo membentak. Hektung Lokai dan kawan-kawannya ini. Datang mengacau, Suheng. Mereka ingin menemui suhu untuk butek cinkeng. Hektometer bengkong terkejut, alisnya yang tebal dan hitam berkerut. Untuk urusan itu kalian datang, hektung Lokai. Dan kalian berani menyerang serta membunuh anak-anak murid Gobi. Omi Tohut, lancang sekali. Pinceng tak dapat membiarkan ini dan mementak tak memberi kesempatan lawan menjawab tiba-tiba hwasyo itu bergerak dan menampar hektung Lokai. Pengemis ini membuatnya marah dan hektung Lokai terkejut karena melihat cahaya membunuh pada mat celawanya itu. Dan ketika ia berkelit namun angin tamparan masih menyambar, mengejar, maka pengemis itu berteriak menggerakkan tongkat. Krak! Tongkatnya patah. Hektung Lokai menjerit dan tentu saja ia kaget bukan mainlah tak tahu bahwa bengkong mempergunakan taisan aptinya, gunung taisan menindih kepala. Maka begitu ia menangkis dan tongkat patah menjadi dua, seng pengemis berteriak dan melempar tubuh ke kiri. Maka tamparan itu mengenai tanah di belakangnya dan meledaklah suara keras seperti benda disambar petir. Pengemis ini terkejut dan melempar tubuh meloncat bangun untuk akhirnya berdiri terbelalak di sana, pucat. Tapi ketika ia mendengar tawah dingin lawannya dan bengkong hwasyo mengejek menghina maka pengemis itu marah dan mencabut golok pendeknya lapun masih mempunyai senjata lain di samping tongkatnya itu, senjata cadangan kalau tongkat hancur. Dan begitu ia berteriak dan memakil lawannya, tinggi dan marah maka bengkong hwasyo sudah diserangnya bertubi-tubi dengan ganas dan gencar. Tiga yang lain menonton di pinggir dan bengkong hwasyo hanya mengelak ke sana kemari. Hwasyo tinggi besar itu tidak kelihatan takut apalagi gentar, sinar matanya bahkan menyorotkan ejakan. Hwasyo itu telah tahu kepandaian lawan dan kini menghadapi serangan golok itu dengan melakan-elakannya yang cepat. Gerakannya mengagumkan dan Hektung Lokai sendiri terkejut, kagum. Tapi ketika tujuh serangan dihindari tanpa dibalas dan bengkong tiba-tiba berseru keras mendadak hwasyo itu menyambut sebuah bacokan dengan dua jari teluncuk. Krep! Golok tiba-tiba terjepit. Hektung terpekek karena dua jari lawan sudah menjepit atau menangkap goloknya. Jari-jari itu tidak terluka apalagi buntung. Dan ketika dia berkutat. Namun Seng Hwasyo mengeluarkan tawa dingin, jari itu menekuk dan menggeliat tiba-tiba golok melengkung dan bengkok serta akhirnya putus. Krek! Seng pengemi sungguh kagetlah tak mengira bahwa tenaga dalam lawannya itu mampu menekuk golok pendeknya yang terbuat dari baja, patah dan bengkok seperti terbuat dari lempung saja. Dan ketika ia berteriak dan kaget, kaki hwasyo itu bergerak maka pengemis ini terlempar dengan paha kanannya patah. Bengkong melakukan sapuan yang disebut tendangan gunung, tak dapat diterima lawan dan terbantinglah pengemis itu sambil menjerit keras. Dan ketika hektung mengadu-adu dan para murid bersorak, bengkok berkelebat dan mengejar lawan dan tiba-tiba jubah hwasyo itu bergerak dan berturut-turut kaki atau pergelangan tangan. Pengemis itu patah. Bengkong menghajar lawannya dan terkejutlah yang lain oleh kekejamannya ini. Hwasyo itu telengas. Namun ketika mereka bergerak dan membentak maju, marah menolong pengemis itu maka bengkok membalik dan menyambut mereka, ujung jubahnya lagi-lagi bergerak. Plak-plak-plak. Tiga orang itu terbanting. Mereka menjerit dan mengadu-adu pula seperti haktung lokai. Dan ketika bengkok berkelebat dan tertawa dingin maka berturut-turut tiga orang itu dibuat patah-patah kaki atau tangannya. Hwasyo ini sungguh kejam dan empat anak murid Gobi membelalakan mata. Mereka terbelalak tapi segera tertawa-tawa melihat kelakuan Suheng mereka itu. Empat orang itu memang orang-orang yang pantas dihajar, kalau perlu dibunuh. Dan ketika empat orang itu menjerit dan dipatah-patahkan kaki tangannya, Bengkong bertindak sadis maka seorang di antara Hwasyo berteriak, membakar. Suheng, bunuh saja mereka itu. Tampar kepalanya. Atau berikan kepada kami dan biar masing-masing dari kami membunuh mereka. Benar, biarkan kami membalas sakit hati murid-murid Gobi, Suheng. Toya kami siap mencari darah dan mari ramai-ramai menghabisi mereka. Namun ketika murid-murid Gobi itu berseri dan bersorak-sorai, sikap mereka sungguh tak pantas sebagaimana layaknya seorang Hwasyo mendadak berkesyurangin dingin dan empat orang Hwasyo itu terlempar sementara Bengkong sendiri terpelanting dan berseru kaget. Omi Tohut, sungguh tak pantas. Berhenti dan ketika Jibeng muncul dengan marah, mengebut dan melempar murid-muridnya itu maka wakil Gobi ini telah berdiri dengan muka merah padam, malu dan juga gusar melihat tingkah murid utamanya. Bengkong, apa yang kau lakukan ini? Kenapa menyiksa lawan sampai seperti ini? Hukuman apa yang ingin kau terima? Maaf, Bengkong Hwasyo meloncat bangun, pucat namun tidak gentar. Mereka ini orang-orang yang patut dihajar, susyok. Mereka membunuh-bunuhi murid-murid Gobi. Lihat mayat-mayat di sana itu dan apakah tidak pantas aku menghajar mereka? Hektometer, apa yang terjadi? Kenapa banjir darah dan terjadi bunuh-membunuh ini? Pinceng mohon penjelasan. Bengkong bersinar-sinar. Cepat dan tidak takut segera ia memberitahu bahwa Gobi kedatangan pengacau-pengacau. Murid-murid terbunuh dan mereka itulah buktinya. Dan ketika Hwasyo ini menuding dan menyatakan marahnya, tak takut kepada susyoknya itu maka dia berkata, orang-orang ini bukan manusia, melainkan iblis. Mereka memaksa hendak bertemu suhu untuk urusan butek Cinkeng. Apakah susyok dapat menerimanya kalau Gobi diinjak-injak? Apakah susyok tidak akan melakukan hal yang sama kalau aku menghajar mereka ini? Gobi bukan untuk dihina, susyok. Dan suhu pasti sependapat dengan aku. Mereka ini tak pantas diampuni. Benar, empat murid di sana menggigil, mendapat isyarat Bengkong Hwasyo untuk bicara. Mereka ini pengacau-pengacau yang tak pantas diampuni, susyok. Mereka membunuh murid-murid Gobi dan Hektung itulah biangnya. Hektometer, Pinceng sudah mendengar. Tapi kalian tak boleh menyiksa musuh. Kami terbakar, susyok, dan untuk ini kami mengaku salah. Tapi sikap kami adalah untuk membela Gobi. Hektometer, Pinceng tahu. Tapi betapapun tetap tak pantas menyiksa musuh. Sudahlah, biarkan mereka pergi dan jangan diganggu lagi. Kalau ada apa-apa harap Pinceng diberitahu. Kalau begitu susyok jangan bersembunyi saja, Bengkong memprotes, tak peduli pandang mata susyoknya yang melebar. Kalau ada apa-apa cepat kau keluar, susyok. Atau bakal ada kejadian seperti ini lagi dan jangan salahkan aku dan membalik berkelebat pergi. Tiba-tiba Bengkong meninggalkan susyoknya dengan uring-uringan. Hwasyo ini marah karena di depan yang lain-lain dia dilempar, perbuatan itu menyakitkan. Dan ketika Jibeng terbelalak namun tertegun teringat suhengnya, ketua Gobi yang menjadi guru murid keponakannya itu maka Hwasyo ini meramkan matu dan menahan kemarahan. Omi Tohut, anak-anak muda sekarang sungguh kurang ajar. Kalian pergilah, dan bawa teman-teman kalian yang tewas dan menyuruh murid yang lain membersihkan mayat di situ. Juga anak-anak murid Gobi yang terluka maka Jibeng Hwasyo menggigil menahan marah. Dia melihat Hektung Lokai dan tiga temannya itu pergi dengan susah payah. Mereka gentar melihat Hwasyo rentak ini, setelah tadi melihat kepandaian Bengkong Hwasyo yang jauh di atas mereka. Apalagi wakil. Ketua Gobi yang tampaknya lemah namun memiliki sinar matu mencorong itu. Dan ketika semua berangkat dan Hektung Lokai membawa teman-temannya yang luka atau tewas, Gobi kembali tenang. Maka tak dinyana beberapa hari kemudian muncul tiga tokoh-tokoh Hoasan dan Kunlun serta Hengsan, berikut anak-anak murid mereka. Kami ingin mencari Bengkong Hwasyo atau Jibeng Hwasyo. Suruh mereka berdua keluar atau kami melabrak masuk. Anak-anak murid tertegun. Mereka tak tahu siapa itu kecuali sikap dan dandanan para tamu. Mereka menggelung rambut ke atas dan itu jelas adalah kaum Tosu, pengikut agamatu. Dan ketika mereka terkejut dan marah, nama dua pimpinan mereka disebut-sebut dengan suara kasar maka penjaga pintu gebang, yang kini diwakili murid-murid tingkat empat. Membungkuk dan hati-hati bicara, meskipun muka menunjukkan kemendongkolan dan merah, sudah dipesan oleh Jibeng Hwasyo bahwa tak boleh sebarangan menyambut tamu dengan kasar. Maafkan kami semua. Siapakah para toti yang ini dan dari mana kalian berasal? Ada apa mencari suheng kami yang utama atau wakil ketua Gobi? Bolehkah menyebut urusannya? Pinto dari Hoasan, Kopek Tojin. Datang untuk menuntut tanggung jawab kenapa Gobi menghina seorang murid kami. Dan aku dari Kunlun, Kim Chu Chin Jin. Datang juga untuk menuntut tanggung jawab kenapa Gobi membunuh dua orang murid kami. Dan kami dari Heng San, menuntut balas untuk kematian tiga orang murid kami dari kekejaman Gobi. Ah ah para Hwasyo terkejut. Cui toti yang dari Hoasan dan Kunlun. Juga dari Heng San. Omi Tohut, kami semua tak merasa melakukan sesuatu yang salah terhadap partai-partai kalian, Cui toti yang. Sungguh heran kalau tiba-tiba kalian semua kini datang untuk menagih jiwa. Siapa yang terbunuh dan siapa pula yang membunuh? Kami dari Gobi tak pernah melakukan itu. Cerwet seorang Tosu tiba-tiba mencabut pedang dan membentak. Panggil saja Ji Beng Hwasyo atau Beng Kong Hwasyo, keledai-keledai gundul. Atau Pinto akan membungkam mulutmu dan kami semua menerjang masuk. Benar, yang lain tiba-tiba juga berseru, tangan siap mencekal gagang senjata. Panggil dua keledai itu, Hwasyo-hwasyo bau. Atau kalian kami sikat dan tak dapat banyak cincong lagi. Omi Tohut, sobat-sobat dari Heng San dan Kunlun sungguh tasar. Kami jadi tak dapat menerima ini tapi baiklah kalian tunggu di sini. Pincheng akan melapor dan pimpinan murid yang hampir tak dapat menahan marah, membalik dan buru-buru meninggalkan tempat itu lalu menyuruh saudara-saudaranya untuk berjaga. Dia teringat ancaman dari Wakil Ketua Godi bahwa apapun tak boleh membuat ribut, atau dia bakal dihukum berat dengan dibuang dari Godi, ilmu-ilmunya akan dilumpuhkan. Maka begitu dia pergi dan melapor ke dalam, saudara-saudaranya disuruh menunggu maka di sini terjadi hal tak diduga karena para tosu. Itu tiba-tiba membuatulah. Tiga pimpinan mereka yang tak sabar dan dipaksa menunggu tiba-tiba menghampiri kepala singa-singaan di atas pintu gebang, seorang di antaranya bahkan menyambar toya seorang anak murid Godi dan menekuk-nekuknya menjadi tujuh potong, dengan gerakan luar biasa cepat. Dan ketika murid-murid Godi terkejut dan berseru mundur, muka berubah, maka pengikut mereka yang ada di belakang bersorak riuh, melihatan H.O.O. Chinjin dari hangsan mengeremus hancur sepasang kepala singa dengan sebelah kepalanya. Bagus hebat sekali. Haha, kau luar biasa, H.O.O. Toheng. Penaga dalammu kuat. Halaman 23, 24 hilang. Kapengikut yang lain bersorak dan bertepuk riuh. Bagus-bagus, H.O.O. Toheng. Sikat dan bunuh. Saja hosyo bau itu. Murid-murid Godi marah. Mereka siap bergerak ketika tiba-tiba wakil pimpinan mereka berseru untuk menahan diri. Wakil pimpinan itu mengingatkan ancaman jibeng hosyo kalau mereka membuatulah, maklumlah, mereka memang tak boleh membuat ribut dengan tamu, siapapun tamu itu. Tapi ketika orang-orang dari Hoasan dan Kunlun berteriak menyoraki mereka, berkata bahwa mereka adalah pengecut-pengecut yang tak berani menghadapi lawan maka hosyo-hosyo muda ini terbakar. Haha, teman sendiri roboh dibiarkan, sungguh tak memiliki rasa persaudaraan. Apalagi kalau Gob yang roboh, tentu mereka sudah menghilang. Dan ketika kata-kata yang lebih panas lagi terdengar di situ dan para hosyo ini mendulik, Toya gemetar di tangan maka pengikut-pengikut hengsan bersorak. Hei, kalian berlutut di depan H.O.O. Toheng. Atau nanti H.O.O. Toheng menghajar kalian seperti teman kalian itu. Keparat wakil pimpinan tak dapat menahan diri. Tutup mulut kalian, tosu-tosu bau. Atau pinceng tak menghormati tamu dan menghajar kalian agar tau sopan. Ah ah, keledai-keledai ini pandai memaki. Kalau begitu jangan-jangan Jie Beng H.O.O. atau Jileng H.O.O. mengajarinya untuk memaki. H.O.O.O. pimpinan itu membentak. Tiba-tiba ia tak kuat karena murid hengsan itu menghinanya tertawa-tawa. Dia diejek sementara saudara-saudaranya yang lain juga tak tahan dan menghentakkan Toya hingga tanah bergetar. Dan ketika ia maju melompat menyodokan Toyanya bermaksud menghajar tosu dari hengsan itu Untuk tutup mulut batiba lawan malah menyambut dan Toya yang menderu dikelit lalu dibabat Teranggok, Toyanya putus Seng Ho Sio kaget karena lawan ternyata memiliki tenaga dan senjata lebih kuat Kalau pedang itu tajam tapi sinkang Tak lebih tinggi tentu tak mungkin Toyanya putus Ini menunjukkan lawan lebih lihai Dan ketika ia terpekek karena pedang bergerak melingkar maka tak dapat dicegah lagi Pundaknya terbabat setelah senjatanya tadi putus sebagian Krat, Ho Sio ini roboh Segebrakan saja murid tingkat 4 dari Gobi itu mengaduh-aduh Lawan dari hangsan ternyata lebih tinggi Namun ketika ia terlempar dan terlepas Toyanya Saudara-saudaranya yang lain marah maka mereka itu sudah membentak dan menerjang maju Mengeroyok Tosu yang merobohkan wakil pimpinan ini Ha, Ho Sio Ho Sio Gobi Tukang Keroyok Pantas, kalau begitu biarku beri pelajaran dan mari lihat kepandayan Tuan Besarmu Krang Krang Toya dari 7 orang Ho Sio itu ditangkis, terpental dan bertemu sebuah tenaga yang kuat dan tosu dari hangsan ini tiba-tiba berkelebatan tertawa-tawa Dia mengejek Ho Sio Ho Sio itu sebagai tukang keroyok, teman-temannya bersorak menyetujui Tapi ketika 7 Ho Sio itu tergetar dan maju kembali, berkata bahwa lawan juga boleh mengeroyok Maka sute dari Tan Hao O Chin Jin ini membentak dan melarang teman-temannya maju Tak usah maju, tak usah maju Kalau keledai-keledai gundul ini hanya sebegini saja kepandayanya Pinto sanggup merobohkan Lihat, mereka akan kupukul mundur Krang Krang dan murid-murid Gobi yang benar saja terhuyung dan terdorong oleh kilatan pedang tiba-tiba menggigit bibir karena dikeroyok 7 ternyata lawan dari hangsan Itu kuat Wakil pimpinan yang luka dan terhuyung di sana mendulik, dia marah namun mengakui kelihayaan lawan Tapi melihat saudara-saudaranya terdesak dan dikelilingi bayangan pedang yang menyambar-nyambar Tosu itu mengejek bahwa kepandayan Gobi sungguh rendah maka Hwasyo ini pun menguatkan diri dan menyambar Toya yang lain untuk menerjang maju, membantu saudara-saudaranya Kami memang murid-murid yang hanya tingkat 4 Tapi kami siap mati kalau dihina, Wut-Wut dan Toyanya yang bergerak menderuduru, ganas dan coba membongkar bayangan pedang lalu disusul oleh 7 Hwasyo yang lain yang juga berseru sama Mereka marah kepada lawan dari hangsan ini yang demikian sombong, tak tahu bahwa itulah siu guan tojin yang menjadi sute dari tanhao Jinjin, murid-murid utama dari hangsan, tentu saja lihai Dan ketika Tosu itu tertawa dan memutar pedangnya lebih cepat, lawan dikelilingi sinar pedang yang naik turun ternyata Tosu ini mampu menghadapi keroyokan 8 lawannya tanpa susah Pedang di tangannya sering mendorong dan membuat terpental Haha, boleh tambah lagi kalau kurang Mari, mari pinsel robohkan semua Hwasyo-Hwasyo Gobi Haha, jangan-jangan Jibeng Hwasyo atau Jileng Hwasyo juga hanya bernama kosong belaka krang-krang atau Tosu itu mengerahkan Tenaganya, membacok putus 4 dari 8 Toya dan 4 murid Gobi itu terpakik Mereka roboh ketika pedang masih terus bergerak, menyambar dan mengenai lengan atau pundak mereka Dan ketika 4 yang lain terkejut dan terbelalak marah, ketua dan wakil ketua mereka dihina Maka siu guan tojin bergerak lenyap dan tiba-tiba setasang kakinya muncul menghantam dada 4 orang lawan terakhirnya ini Des-des-des, 4 orang itu muntah darah Mereka terbanting dan wakil pimpinan tingsan Dia tadi terluka dan kini semakin payah saja Dan ketika Tosu itu tertawa bergelak menyelesaikan pertandingannya Sombong dan bongah karena lawan demikian empuk Maka berkelebat 8 bayangan dan 7 Hwasyo sekitar 40-an tahun telah berdiri di depannya merangkapkan tangan Hwasyo-Hwasyo berikat pinggang hitam Omi Tohut, banyak terima kasih atas pelajaranmu kepada murid-murid kami, siu guan to tiang Tapi tak sepantasnya tamu merobohkan tuan rumah Tosu ini tertegun Di depannya telah berdiri 8 orang Hwasyo itu, sikapnya angker dan pandang mata penuhi bawah, jelas lain dengan Hwasyo-Hwasyo tingkat 4 yang dirobohkannya ini Dan ketika Tosu itu terkejut dan mundur, bersiap diri maka dia melirik kepada Suhengnya siapakah 8 Hwasyo yang baru datang ini Karena Suhengnya mungkin mengenal Hektometer, kami mencari Ji Beng Hwasyo atau Beng Kong Hwasyo Siapa kalian dan murid-murid tingkat berapa? Tan Ha O O Chin Jin kiranya tidak mengenal Tosu itu maju mengganti Sutenya dan kini bersama kawan-kawan dari Ho Asan dan Kun Lun ia bersiap-siap Sekali lihat segera mereka tahu Bahwa yang datang ini bukanlah Hwasyo-Hwasyo biasa Itu calon-calon lawan yang tangguh Dan ketika Tosu-Tosu dari Ho Asan atau Kun Lun juga mengangguk Saling maklum maka Hwasyo terdepan yang tadi mewakili teman-temannya itu menjawab Kami murid-murid tingkat 2, Pat Kwa Hwasyo, Hwasyo segi 8 Barangkali nama kami tak dikenal dan tak sesohor cuy sekalian Kami murid-murid langsung dari Ji Beng Suheng yang kalian cari-cari Ah, Pat Kwa Hwasyo? Murid-murid Ji Beng Hwasyo? Bagus sekali, panggil gurumu itu atau Beng Kong Hwasyo keluar Kami ada urusan penting Tan Hao O Chin Jin Yang sejenak terkejut tapi mendengu serendah lalu membentak Hwasyo-Hwasyo itu Dia mendengar nama Hwasyo segi 8 ini sebagai tokoh-tokoh handalan Godi Kalau mereka itu dipertukan Tapi karena nama hanyalah nama dan kepandaian mereka belumlah pernah dilihat Apalagi dirasakan maka Tan Hao O Chin Jin menganggap rendah dan tak memandang sebelah mata Di situ banyak teman-temannya dan tak perlu dia takut Jauh-jauh meluruk ke Godi memang untuk menuntut balas Maka ketika dia berkata mengejek dan tidak kelihatan takut Nama besar Godi setingkat dengan Kun Lun atau Heng San Maka dia berkata congkak dan tak memandang macu Hwasyo-Hwasyo itu Tan Hao O Chin Jin percaya diri sendiri dan itu cukup Pat Kua Hwasyo boleh marah kalau mau marah Tapi ketika Hwasyo itu tersenyum tenang dan menganggukan kepalanya Sikapnya berwibawa dan tidak terbawa emosi Maka Hwasyo itu bertanya apa keperluan mereka Omi Tohut, Tohut yang membawa dendam permusuhan Apa kiranya urusan itu dan seberapa penting kiranya Pincheng tentunya boleh tahu Hektometer, kami ingin bertemu langsung dengan Bengkong Hwasyo atau Jibeng Hwasyo Losuhu Kalau ada mereka biarlah kau dengarkan maksud kedatangan kami Pincheng adalah murid Jibeng Suhau Dan Bengkong adalah Suheng kami dari Supek, Pakde, Jileng Kiranya Toti yang tak perlu takut mengatakannya kepada Pincheng Untuk Pincheng dengar Takut? Ah, Pinto tidak takut Baiklah, kau boleh dengar tapi cepat laporkan ini Kepada yang bersangkutan dan Tan Hao O Chin Jin yang marah Serta terbakar oleh lawan Lupa bahwa keadaan tiba-tiba menjadi terbalik segera Menerangkan bahwa kedatangannya adalah untuk menuntut balas Menuntut tanggung jawab Gobi Tiga murid kami terbunuh di sini Dan untuk itu sekarang kami datang Omi Tohut, siapa yang terbunuh? Murid-murid Heng San Ya, dan kami juga, Pakd Kwa Hwasyo Kami dari Hoasan menuntut tanggung jawab Kenapa Gobi berani menghina seorang murid kami Dan kami dari Kun Lun menagih dua jiwa yang terbunuh di sini Pinto Kim Chu Chin Jin Pakd Kwa Hwasyo terkejut Tiga orang itu susul-menyusul memberitahu bahwa anak-anak muridnya terbunuh di situ Tiga dari Heng San dan dua dari Kun Lun Entah bagaimana dengan yang dari Hoasan itu Tapi batuk-batuk menjura dalam-dalam Hwasyo ini berkata Cui Totiang, kalian semua rupanya salah, salah alamat Kamu tak merasa kedatangan anak-anak murid seperti yang kalian bicarakan tadi Dan belum pernah Gobi membunuh Bohong Kalau begitu bagaimana dengan Hektung Lokai dan kawan-kawannya itu? Apakah mereka tidak terbantai di sini? Onmi Tohut Pet Kwa Hwasyo kembali berseru Itu pengacau-pengacau liar yang tidak ada hubungannya Cui Totiang Mereka terbunuh karena mereka juga membunuh Tapi orang yang kalian bunuh itu adalah anak-anak murid kami Orang yang kesebut pengacau-pengacau liar itu adalah murid-murid Heng San dan Kun Lun serta Hoasan Apakah ini tidak ada hubungannya? Seng Hwasyo tertegun Jawatan H.O.O. Chin Jin kini berapi-api Pembantayan yang kalian lakukan itu harus ada yang bertanggung jawab Pat Kwa Hwasyo Dan karena itu sekarang kami datang Mereka tak akan mengganggu kalau tidak diganggu Mereka bukan pengacau-pengacau liar Hektometer Seng Hwasyo mulai berkenyit Kiranya ini yang kalian maksud Cui Totiang Kalau begitu sungguh menyesal bahwa murid-murid macam itu kalian biarkan saja berbuat kurang sopan di tempat orang lain Pincheng jadi kecewa bahwa kalian tak dapat mendidik murid dengan baik Apa? Kau menyalahkan kami? Eh, jangan kurang ajar Pat Kwa Hwasyo Mereka baik-baik kesini mau menemui ketua Gobi Tapi mereka kalian bunuh Jangan menyalahkan kami Benar, Kau Pek, To Jin juga berseru Mereka datang bukan untuk membuat ribut Pat Kwa Hwasyo Tapi mereka kalian sambut dengan Toya dan Golok Kalian kejam Dan Gobi berhutang dua jiwa kepada Kun Lun Kim Chu Jin Jin menyambung Untuk ini pun Pincheng harus menuntut tanggung jawab Omi Tohut Omi Tohut Pat Kwa Hwasyo merangkapkan tangan berulang-ulang Kalian semua tidak benar Cui Totiang Kalian terbawa emosi Coba kalian renungkan apakah pantas murid-murid kelas rendahan begitu mencari yang terhormat ketua Gobi Bukankah seharusnya hanya pemimpin atau ketua-ketua Kun Lun atau Heng San sendiri yang pantas melakukan itu Pincheng tetap menyalahkan kalian yang tak dapat mendidik murid Kau menyalahkan kami Ah, sungguh sombong Tidak bertanggung jawab dan Tan H.O.O.Cin Jin yang tiba-tiba berkelebat dan rupanya paling berangasan mendadak sudah melepaskan pukulannya ke Hwasyo lawannya itu Dia marah karena tiba-tiba dibalik, mau tidak mau memang harus mengakui bahwa tidak pantaslah murid-murid rendahan dari Heng San mau bertemu yang terhormat ketua Gobi Karena ketua itu sudah memiliki kedudukan tinggi dan hanya ketua atau pimpinan Heng San lah yang pantas minta bertemu Itu dapat diartikan bahwa Heng San kurang menghormat Gobi Tapi karena bicara tentang ini bakal memojokkan pihaknya dan tentu saja Tosu itu tak mau membentak dan menyerang lawannya Maka pat kuah Hwasyo tiba-tiba bergerak dan tuju yang lain serentak mundur di kiri atau kanan dan belakang tubuhnya Plak Des Tan H.O.O.Cin Jin terpental Tosu itu berteriak karena tiba-tiba sepasang lengan yang kuat menahan pukulannya Hwasyo itu lain dengan Hwasyo tingkat 4 dan dia terlempar Dan ketika Tosu itu berjungkir balik dan melayang turun Hwasyo lawannya tak bergeming dan tersenyum tenang maka lawannya itu berseru Omi Tohut, ada urusan bisa diselesaikan Tan H.O.O.T.I.A.G Ada persoalan bisa dibicarakan Mari bicara baik-baik dan jangan melampiaskan hawa nafsu amarah Bederbah, siapa takut kepadamu? Aku datang untuk menuntut balas, pat kuah Hwasyo Kalau kau menyalahkan aku dan teman-temanku dari Hoasan dan Kunlun maka kau menantang kami semua dan aku tak mau sudah Bagus, kau hebat tapi pukulanku belum semua Ku keluarkan, mari bertanding dan lihat ini dan Tan H.O.O.Cin Jin yang bergerak dan menyerang kembali Gusar, sudah melengking panjang mengulang pukulannya Dia penasaran kenapa dia terpental Maka begitu menerjang dan membakar kawan-kawannya yang lain, membawa-bawa Kunlun dan Hoasan yang disalahkan Hwasyo itu maka Tosu ini berkelebat dan menyerang dengan pukulan-pukulannya yang dasyat Angin pukulannya menyambar-nyambar dan Hwasyo itu bergerak mengelak ke sana-sini Tapi ketika lawan bergerak yang cepat dan apa boleh buat dia harus menangkis Pertemuan tenaga yang sebenarnya tak dikehendaki maka Hwasyo ini pun mendesah dan melakukan itu Duh! Tan H.O.O.Cin Jin lagi-lagi terpental Tosu ini kaget dan pucat mukanya karena dari Sepasang lengan Hwasyo itu tiba-tiba muncul tenaga yang amat dasyatnya Tujuh Hwasyo yang lain bergerak dan mereka itu tiba-tiba berpegangan tangan Yang terdepan memegangi jubah Suhengpia dan jadilah Pakat Kua Hwasyo membentuk barisan Dan ketika dia melengking namun tujuh Hwasyo itu ikut berputaran cepat Yang tertua selalu dipegangi atau digenggam ujung jubahnya maka Hwasyo ini pun bergerak mengikuti dan mendadak Delapan orang itu naik turun bagai gelombang yang menghadapi serangan badai Des-des! Tan H.O.O.Cin Jin kian terpental tinggi Dia kaget karena tenaga delapan orang tiba-tiba seakan bersatu dan menyambut serangan-serangannya itu Dia tak tahu bahwa inilah kehebatan Pakat Kua Hwasyo Berhadapan dengan satu orang atau seratus orang sama Saja, mereka sudah bergandengan tangan dan dari gandengan itulah mengalir tenaga Sinkang yang disalurkan ke saudara yang diserang Dan karena Tan H.O.O.Cin Jin menyerang pemimpin mereka dan pemimpin itulah yang kini dijadikan pusat pertahanan Masing-masing mengerahkan Sinkang dan menyalurkannya ke situ Maka begitu Pakat Kua Hwasyo menangkis kian kuat maka lawan terpental kian tinggi saja Tan H.O.O.Cin Jin kaget karena tujuh Hwasyo yang lain hanya bergerak-gerak berputaran saja Tak ikut menyerang karena mereka itu hanya mengikuti pimpinannya saja Tapi karena dari tujuh Hwasyo itu mengalir tujuh Sinkang yang amat kuat Hwasyo tertua mengatur dan mengendalikannya sesuka hati Maka Tan H.O.O.Cin Jin akhirnya memekik-mekik karena merasa seperti berhadapan dengan siluman Curang, kotor dan busuk Kalian mengeroyok Hektometer, pinceng tak mengeroyok Hwasyo tertua berkata tenang, terus bergerak ke sana kemari dan menangkis Yang berhadapan hanya kau dan aku, Totiang Kami tidak mengeroyok meskipun tujuh saudaraku ikut berputaran Tapi aku serasa menghadapi delapan orang pintu kalian tipu Kalau begitu suruh saudara-saudaramu yang lain maju Atau kau hentikan serangan ini dan kita tak perlu bermusuhan Ah, omongan busuk dan Tan H.O.O.Cin Jin yang akhirnya berteriak dan mencabut pedangnya Tiba-tiba membacok dan menusuk dengan jurus-jurus cepat Tosu ini marah dan bingung karena tuduhannya memang tak berbukti Tujuh Hwasyo yang lain hanya mengikuti Suhengnya saja dan dia berhadapan satu lawan satu Namun karena tenaga lawan Kian kuat saja dan dia terpental semakin tinggi Tadi malah terpelanting dan mendapat malum Maka Tosu ini menerjang dengan senjatanya Gerakannya cepat dan pedangnya pun lenyap Dan ketika Tosu ini berkelebatan bagai burung menyambar-nyambar Bayangannya naik turun bagai burung menerkam mangsanya Maka Pat Kua Hwasyo berseru perlahan dan ujung lengan jubahnya tiba-tiba meledak dipakai menangkis pedang Terang Tan H.O.O.Cin Jin lagi-lagi kaget Ujung jubah itu mengeras dan tiba-tiba memukul pedangnya Persis logam dengan logam Dan ketika Tosu itu berteriak keras namun lawan berseru agar dia mundur Jubah tiba-tiba dipelintir Membentuk tongkat maka pedang patah untuk kedua kalinya ketika diadu lagi Aku tak mau sudah, boleh kita mengadu jiwa Atau A.O.O.Cin Jin menjerit bagai kambing kebakaran jenggot Pedangnya patah dan ujung jubah masih menyelingap untuk menghantam pundaknya Kecil saja tapi Tosu itu pun berteriak dan terbanting roboh Dan ketika saudara-saudaranya yang lain terkejut dan orang-orang dari Kunlun maupun Hoasan terkesiap kaget Pat kuah wasyo sungguh lihai maka siu guan tojin berseru tertahan menggerakkan kakinya Berkelebat ke arah seng suheng yang roboh dengan muka pucat Bagaimana dengan suheng? Apa yang luka? A.O.G. terkutuk Tosu ini bangkit terhuyung dibantu sutenya Kita mendapat malu, sute Tapi pintu akan mengadu jiwa lagi Bagaimana? Dengan saudara-saudara kita dari Hoasan dan Kunlun itu Apakah mereka takut menghadapi pat kuah wasyo? Ko pek tojin dan Kim ju cinjin merah semburat Mereka sadar setelah teman mereka itu roboh Tapi berkelebat dan menghampiri pula buru-buru mereka itu berkata Harap H.O.O.Toheng jangan salah paham Kita datang ke sini satu tujuan Kalau kau merasa wasyo itu terlalu kuat biarlah pintu yang maju Dan aku juga tidak takut Ko pek tojin membangkitkan harga diri Kami tadi tak mau keroyokan Toheng Kalau kau mendapat malu biarlah kita sekalian hadapi wasyo-wasyo itu Tak usah menambah permusuhan Pat kuah wasyo tiba-tiba berkata maju Mengebutkan jubahnya Pin Cheng minta maaf untuk urusan ini Cui to tiang Kalau H.O.O.Toheng tak menyerang Pin Cheng duluan Tentu Pin Cheng tak akan menyambut Maaf, sebaiknya urusan ini dihabisi Dan dua jiwa dari kunlun dibiarkan begitu saja Tan H.O.O.Toheng jen tiba-tiba berseru Buru-buru menjawab agar tosu-tosu dari kunlun itu ingat Tak gampang seperti kata-katamu Pat kuah wasyo Karena kunlun sama dengan hengsan yang tak takut hanya melihat kepandayan atau kelihayan seseorang Di tempat kami juga masih ada tokoh-tokoh lain yang akan menuntut tanggung jawab Benar, Kim Chu Chin Jin terbakar Kami dari kunlun tak akan sudah begitu saja Pat kuah wasyo Kecuali ketua goh didatang dan minta maaf ke kunlun Ya, dan juga kalian di sini Semua harus berlutut dan minta maaf Siu Guan Menambahi, tahu maksud suhengnya dan membakar hati teman-temannya Api yang sudah disulut harus terus ditiup Kalau perlu semakin kencang Dan ketika benar saja teman-temannya mengangguk setuju Namun muka delapan wasyo itu merah terhina Maka yang tertua dan tadi bersikap sabar tiba-tiba mula garang Cui to tiang, kalian terlalu Apa yang kalian minta jelas tak dapat dituruti Baiklah, apa mau kalian dan pin ceng siap melayani Kalau begitu kau menantang Kim Chu Toheng atau Ko Pek Toheng tentunya tak perlu takut kepadamu Termasuk aku dan Siu Guan Tojin yang berkelebat dan menggantikan suhengnya Lalu meminta teman-temannya untuk maju menyerang Lawan telah menantang dan menolak keinginan mereka Pat kuah wasyo tentu saja tak mau diinjak Injak harga dirinya Dan begitu Siu Guan menyerang Sementara Tan Hao O cepat menyambar pedang baru Dan berseru pada duarkannya dari Kun Lun maupun Ho Asan Agar tak takut menghadapi wasyo-wasyo itu Maka Kim Chu maupun Ko Pek juga bergerak dan mencabut pedangnya Pinto tidak takut, hanya coba menawarkan Kera Terbaik bagi wasyo-wasyo ini kalau mereka tidak sombong Mari, kita ditolak, Hao O Toheng Dan itu sudah merupakan hinaan Sing dan pedang yang bergerak dan langsung menyambar tenggorokan Tiba-tiba membuat kening Pat kuah wasyo berkerut karena keadaan sudah tak mungkin diperbaiki lagi Apa yang terjadi sudah harus diselesaikan Orang-orang ini membawa adatnya sendiri Dan ketika ia mengelak namun pedang mengejar Dari arah kiri siu guan juga Menggerakkan pedangnya Namun Seng Hwasyo mengibas Mengibas maka dua pedang itu terpental ketika bertemu sebuah kekuatan dasyat yang membuat mereka masing-masing terkejut Plak-plak Dua tosu itu terbelalak Sekarang mereka merasakan seperti apa yang tadi dirasakan Tan Hao O Chin Jin Seng Kang luar biasa yang dipunyai Hwasyo ini Namun ketika mereka melihat tujuh Hwasyo kembali bergerak dan bergandengan tangan Tidak menyerang Melainkan memegangi ujung baju saudaranya tertua Maka dua tosu itu membentak dan siu guan sudah menyerang Hwasyo di sebelah kiri Disusul kemudian oleh berkelebatnya bayangan kopek Tojin yang menghantam Hwasyo di sebelah kanan Kita serang mereka satu per satu Kim Chu Toheng Awas jangan biarkan berkumpul dan menjadi satu Kim Chu Jin Jin mengangguk Sebentar Kemudian dia sadar bahwa rupanya pusat kekuatan itu ada pada gabungan delapan Hwasyo ini Mereka harus diporak-porak dan namun kenyataannya tidak gampang Karena begitu mereka diserang dan para Hwasyo berseru keras mendadak Mereka juga mengebutkan jubah dan kain lebar yang gerombiangan itu mengeluarkan tiupan dasyat Pat kuatin Kita bentuk pat kuatin Barisan segi delapan Hwasyo tertua Yang menjadi pemimpin dan aba-aba tiba-tiba berkata pada saudara-saudaranya agar membentuk lingkaran segi delapan Mereka tak lagi berada di kiri kanan muka belakang melainkan sama-sama di lingkaran Pat kuat Hwasyo tertua tak lagi sebagai ujung tombak Melainkan bersama-sama menghadapi lawan-lawannya itu Dan begitu delapan orang ini berputaran dengan tetap sebelah tangan yang lain bergan dengan Kim Chu dan lain-lain terkejut karena musuh tiba-tiba juga berganti-ganti Sebentar Hwasyo pertama dan sebentar kemudian Hwasyo kedua Maka berturut-turut delapan orang Hwasyo itu silih berganti melayani lawan mereka dan Kim Chu maupun yang lain menjadi bingung dan buyar konsentrasinya Buset, mereka ini licik Kita diajak berputar-putar Benar, dan kita bisa pusing Kim Chu toheng Awas tipuan mereka dalam barisan Pat kuatin, barisan segi delapan Atau kita keroyok saja Mereka ini tangguh Benar, yang lain-lain maju dan serbu dan ketikatan HO member aba-aba dan juga masuk ke dalam Para pengikutnya tiba-tiba menyerang atau menyergap Pat kuatin ini Para Hwasyo tidak berubah kecuali pemimpinnya berseru agar putaran lebih dipercepat lagi Dan ketika delapan orang itu bergerak dan naik turun menahan gelombang serangan, jubah atau kebutan-kebutan lebar meledak bertemu hujan senjata Maka para Tosu tertegun karena para Hwasyo itu telah membentengi diri mereka sedemikian rapat dan kuatnya Jangan membunuh, jangan menurunkan tangan besi Robohkan saja mereka dan tak perlu dendam Kim Chu dan lain-lain merah padam Mereka marah mendengar seruan Hwasyo pemimpin itu dan membentak namun bertemu tembok Pertahanan yang amat kuat Dan karena mereka sendiri terpental atau terhoyok ditangkis delapan Hwasyo ini Maka jangan tanya lagi pengikut-pengikut mereka yang kepandainya jauh di bawah Mereka itu terbanting dan kebutan atau tamparan jubah membuat mereka berteriak Sekejap saja tiba-tiba sebelas orang mengaduh-aduh, kaki atau tangan mereka patah Dan ketika Kim Chu mendelik sementara Koupek dan H.O.O. Chinjin menjadi marah Melengking dan berkelebatan dengan pedang di tangan maka P.H.O. Hwasyo melayani Dan mereka bergerak berganti-ganti menghadapi Kim Chu Chinjin dan kawan-kawannya itu Sebentar Hwasyo pertama bertemu Kim Chu Chinjin tapi sebentar kemudian sudah diganti oleh adik-adik atau saudaranya yang lain Tangan yang sebelah tetap bergandengan namun justeru dari situlah inti kekuatan pokok P.H.O. Tin Imu ini ciptaan Ji Beng Hwasyo dan tentu saja lihainya bukan main Dan ketika sebelas orang kembali roboh sementara Kim Chu dan teman-temannya pucat Belum juga mampu membobol pertahanan delapan Hwasyo ini Maka Hwasyo pemimpin kembali berseru agar pertikaian itu disudahi Cukup, cukup P.H.O. Minta disudahi saja dan Cui Yung Hiong harap berhenti menyerang Namun mana tosu-tosu ini mau dibujuk? Selama pedang belum mendapatkan sasaran tak mungkin mereka mau sudah Tiga tosu utama ini marah dan penasaran karena belum sekalipun juga senjata mereka itu menyentuh tubuh lawan Jangankan kulitnya, ujung bajunya saja tak dapat disentuh Dan karena semua ini membuat mereka naik pitam dan macu gelap Maka Kim Chu Chin Jin tiba-tiba melepaskan pukulan Hong San Jeng Kin dengan tangan kirinya Des Para Hwasyo terkejut Hong San Jeng Kin, gunung kosong berkekuatan seribu kati Tiba-tiba membobol pertahanan Tosu itu memang lihai namun Hwasyo pemimpin berseru dengan teriakan Tong T.E. Kang Suara getarkan bumi Menyadarkan saudara-saudaranya dan bergeraklah kembali Delapan Hwasyo itu memperbaiki pertahanan Dan ketika Hong San Jeng Kin hanya sejenak saja mengejutkan mereka Maka karena Hwasyo Hwasyo ini telah mencengkeram Dan ketika Kim Chu menjadi marah Karena hal ini dianggap hinaan Dikira dia takut Maka Tosu itu membentak melepas pukulannya lagi Pedang juga menyambar dari kanan ke kiri Jangan mengancam Pinto tak kenal takut Pat Kua Hwasyo Biarpun Pinto mampus Pinto tak usah gentar Dan Kim Chu Chin Jin yang berang melepas serangan Tiba-tiba malah mengerahkan segenap tenaganya Untuk membuktikan omongan lawan Dia tak mau digertak dan tentu saja tak mau percaya Dan ketika pukulan menyambar cepat Sementara Hwasyo kepala mengerutkan keningnya Langsung menghadapi sendiri lawannya yang nekat ini Maka apa boleh buat dia memapak Dan ujung lengan jubahnya tiba-tiba pecah menyambut dua pukulan itu Des-des Kim Chu Chin Jin menjerit Benar saja dia tertolak ketika pukulannya itu menghantam dasyat Sebuah tenaga besar menerimanya dan tenaga itu jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri Hwasyo tertua menyedot tenaga adik-adiknya untuk dipakai menyambut Hong San Jeng Kin Tentu saja hebatnya bukan main Dan Kim Chu Chin Jin mendelik Terkejut dan terlempar bagai layang-layang putus talinya Dan ketika Atosu itu berdebuk dan muntah darah Roboh Maka Kim Chu Chin Jin luka berat dan pedangnya putus menjadi dua On Mi Tohut Hwasyo tertua mengucap puja-puji Maafkan Pin Cheng, saudara-saudara Pin Cheng telah memberi peringatan namun Kim Chu To Tiang tak menggubris Mohon yang lain menghentikan serangan atau akan mengalami nasib sama Kopel To Jin dan Tan Hao O Chin Chin Gentar Mereka pucat melihat robohnya rekan mereka itu namun masing-masing malu untuk mundur Barangkali, yang terbaik adalah mengadu jiwa Dan ketika mereka melengking dan Hao O Chin Chin membentak menyelinapkan pedangnya Tangan kiri bergerak dari samping Tiba-tiba Atosu ini pun melepas pukulan sakti Tew Tew San, merobohkan gunung Des, Hwasyo ketiga yang menyambut Tosu itu mengira bahwa kalau dia berhadapan dengan Hwasyo yang lebih muda barangkali keadaannya tidaklah semenyedihkan seperti Kim Chu Chin Jin itu Dia telah membuktikan Berkali-kali bahwa Hwasyo pemimpin itu memang hebat Sinkang dan tangkisan-tangkisannya selalu membuatnya terpental Tapi begitu dia ditangkis Hwasyo nomor tiga dan kekuatan Hwasyo itu sama seperti Su Hengnya Maka Tosu ini mencelat dan cepat melempar tubuh berjungkir balik Jangan mengirapin Ceng bohong Harap jangan diulangi Tan Hao O Chin Chin merah mukanya Dia mendapat kenyataan bahwa Sinkang para Hwasyo itu setingkat Mereka rata-rata hebat dan terkejutlah dia oleh kenyataan itu Tapi karena seseorang tiba-tiba tertawa dan tawa itu memerahkan telinganya Entah tawa siapa maka Tosu ini membentak dan menerjang lagi Pinto tak takut seruan itu membuat Hwasyo pemimpin mengerutkan kening Pinto boleh Mampus dan mati di sini, Pat Kua Hwasyo Tapi ketua dan tokoh-tokoh Heng San yang lain tak akan membiarkan kematian Pinto secara sia-sia dan pedang Serta pukulan yang kembali menyambar-nyambar Akhirnya diturut Kopek Tojin yang melihat benarnya kata-kata itu terbukti dari seruannya Benar, Pinto juga tak takut mati, Hao O Toheng Kalau Pinto mati tentu ketua Ho Asan atau yang lain-lain pasti akan menuntut balas Pat Kua Hwasyo serba salah Mereka tertegun oleh kata-kata itu karena benar saja para ketua Ho Asan atau Kun Lun dan juga Heng San menuntut balas Keadaan bisa bertambah besar dan ini sebenarnya tidak dikehendaki Dan ketika dua orang itu kembali menerjang dan Siu Guan Tojin membentak membantu Su Hengnya maka delapan Hwasyo saling pandang dan Seng Su Heng tiba-tiba berseru Pak T harap ke dalam Laporkan kepada Su Hu dan biarkan kami bertujuh Baik, seorang di antara mereka tiba-tiba keluar Aku akan ke dalam, Su Heng Tapi bereskan mereka ini dan kalau perlu sedikit keras Pincheng akan mengatur itu Beritahu Su Hu dan cepat suruh kemari Hwasyo itu keluar Dia adalah Pak T, saudara kedelapan, yang merupakan orang termuda di antara Pat Kua Hwasyo Hwasyo ini sudah mengebutkan jubahnya dan lolos dari sebuah serangan, menarik lepasgan dengan tangannya dan berkelebatlah dia ke dalam Dan ketika tujuh Hwasyo itu melayani lawannya dan Koppek maupun H.O.O. Cincin menggeram karena tak juga mampu mengalahkan lawan Pat Kua Hwasyo masih hebat meskipun berkurang satu Orang maka saat itu terdengar suara-suara gaduh dan dari luar muncul neratusan orang yang berteriak-teriak Persis gerombolan liar Bunuh Hwasyo Hwasyo Gobi Cincang mereka itu Hwasyo kepala terkejut Dia menoleh dan berubah mukanya melihat bermacam-macam orang mendatangi tempatnya Dia sedang menahan kimcu dan tosu-tosu lain ini bersama adik-adiknya, menunggu suhunya datang karena tak ingin menanggung resiko Maka begitu orang-orang itu berteriak dan mereka berhamburan memasuki pintu gebang, yang saat itu dijaganya bersama enam orang adiknya Maka T.W. Hwasyo atau Hwasyo kepala ini tersentak karena seperti perampok atau gerombolan buas Orang-orang itu menerjang dirinya dan puluhan senjata hiruk pikuk Bergemerincing menyambar seperti makhluk-makhluk kesetanan Hei! Bentakan atau seruan itu lenyap ditindih sorak gegap gempita Orang-orang itu menyerbu dan P.W. Hwasyo tentu saja terkejut Bukan maim karena seperti hujan saja mendadak puluhan senjata tajam berterbangan ke arah diri dan enam adiknya Para tosu dari Heng San dan Hwasan juga terkejut dan mereka menerima pula hujan serangan ini Tentu saja mengelak dan berteriak karena ratusan orang itu tak pandang bulu Mereka tadinya dikira menyerang Hwasyo-Hwasyo Gobi tapi para tosu pun ternyata juga ikut diserbu Orang-orang itu rupanya hantam kromo, siapa saja di depan dia itulah yang diserang Dan ketika H.O. Chin Jin maupun Kopek To Jin berseru keras, membalik dan menangkis serangan itu Maka benturan senjata tak dapat dihindarkan lagi dan empat di antara mereka menjerit kena senjata gelap Kring-Krang-Kring, Kopek dan H.O. Chin Jin terlempar bergulingan Mereka mendapat serabuan dasyat dan lawan bagaikan raksasa bangun tidur Tenaganya demikian mengerikan dan dua tosu itu tentu saja merasa mengkirik Senjata yang ditangkis amat banyak dan mereka tak kuat Jumlah musuh seperti pasukan siluman dan tokoh dari Hang San maupun Hoa San itu menyelamatkan diri bergulingan Dan ketika mereka tertegun karena empat saudara mereka roboh, tewas diinjak-injak ratusan orang ini Maka Pakat Kwa Hwasyo dan saudara-saudaranya juga kerepotan diserang demikian banyak orang Biadab, Omi Tohut sungguh biadab sekali Orang-orang itu tertawa bergelak Mereka tak memperdulikan seruan Pakat Kwa Hwasyo itu karena begitu Hwasyo-Hwasyo itu terpukul mundur Ratusan orang ini seperti badai yang sedang gila-gilanya maka mereka itu maju dan menyerang lagi Golok dan pedang beterbangan dilepas dari tangan dan tujuh Hwasyo itu tiba-tiba mencabut Toya semuanya Senjata yang tadi belum dikeluarkan ketika menghadapi rombongan Kim Kyo Chin Jin Dan begitu Toya diputar serta tangan erat bergandengan, Sinkang dialirkan bersatu kekuatan Maka ratusan senjata itu terpental dan orang-orang terpekek karena tujuh Hwasyo ini tiba-tiba seperti tujuh tembok baja yang tak dapat ditembus Aih, krang-krang-krang Senjata patah-patah Golok dan pedang yang berseliwaran menghujani Hwasyo-Hwasyo ini Tiba-tiba mendapat perlawanan hebat Mereka kalah oleh gabungan tenaga tujuh Hwasyo ini dan bergeraklah Pakat Kwa Hwasyo mempercepat putaran Gerakan itu membuat lawan terkejut karena tiba-tiba pusing dan bingung Dan ketika mereka tertegur dan di saat itulah lawan membentak, Pakat Kwa Hwasyo menyambarkan Toyanya masing-masing Maka tujuh orang menjerit karena terlempar Des-des-des Lawan tiba-tiba panik Mereka melihat tujuh Hwasyo ini bergerak berseliwaran, cepat dan ringan dan tahu-tahu Toya kembali mengebuk atau menghantam mereka Dan ketika tujuh orang kembali roboh dan gerombolan itu pucat, terpukul mundur mendadak terdengar seruan agar mereka maju kembali dan sinar-sinar hitam sekonyong-konyong menyambar tujuh Hwasyo ini Jangan takut, maju Robohkan mereka dan kita temui Jileng Hwasyo untuk meminta kitab Butek Chin Keng ser-ser-ser Pakat Kwa Hwasyo terkejut Mereka tak tahu siapa yang berseru itu tapi sinar-sinar hitam yang menyambar mereka haruslah ditangkis Mereka menggerakkan Toya dan sinar-sinar hitam ini bertemu senjata di tangan Tapi ketika sinar-sinar itu terpental tak runtuh ke tanah, menyambar atau menusuki tubuh mereka maka Pakat Kwa Hwasyo berteriak keras Dan apa boleh buat tangan kiri mereka bergerak menampar benda-benda ini yang ternyata jarum-jarum halus yang luar biasa banyaknya Haha, masuk Cepat serbu Pakat Kwa Hwasyo berubah Mereka tiba-tiba telah saling melepaskan gandengan karena menampar jarum-jarum itu Mereka telah dipaksa melepaskan tangan kiri untuk menghalau sinar-sinar hitam ini Yang sebagian masih menancap dan melubangi ujung jubah mereka Dan ketika kesempatan itu dipergunakan musuh untuk kembali menyerbu Barisan Pakat Kwa Hwasyo telah pecah gara-gara serangan jarum hitam itu Maka Hwasyo pemimpin berteriak agar saudara-saudaranya kembali menyatukan tangan Tetapi terlambat Para penyerbu telah masuk dan sinar-sinar hitam kembali berhamburan dari segala penjuru Barisan Pakat Kwa Hwasyo dipecah belah dan terkejutlah tujuh murid Jibeng Hwasyo itu Karena musuh yang liklek telah menghancurkan kehandalan mereka Dan ketika apa boleh buat mereka harus berkelebatan sendiri-sendiri Masing-masing menggerak kantoya dan ujung lengan jubah Maka sinar-sinar hitam menghilang untuk sekejap Des-des-des Tujuh Hwasyo ini memang hebat Mereka adalah murid-murid Jibeng Hwasyo yang kepandainya amat mengagumkan Mereka berkelebatan dan berseru keras menghalau musuh-musuh yang di depan Dan ketika musuh berteriak tapi yang lain maju mengganti Pakat Kwa Hwasyo bertanding secara perorangan Maka musuh porak-porak dan namun panah-panah berapi mendadak Menyambar mereka dari segala penjuru Jangan takut, mereka dapat dikacau Tujuh Hwasyo ini terbelalak Mereka mendengar seruan yang lagi-lagi dikenal suaranya tak dikenal orangnya Panah-panah api itu meluncur dan tentu saja ditangkis Tapi ketika panahnya meledak dan dari balik api yang padam itu memunkrat puluhan sinar-sinar Hitam, lagi-lagi jarum itu maka Pakat Kwa Hwasyo memekik dan mereka marah bukan main Omi Tohut, Hina dan Lici krik-krik-krik Sinar-sinar itu dikebut, lenyap dan runtuh namun orang-orang itu sudah menyerbu lagi Mereka mendapat kesempatan ketika para Hwasyo ini sibuk menghadapi panah-panah api Juga jarum-jarum hitam yang benar-benar mengacaukan konsentrasi itu Dan ketika Pakat Kwa Hwasyo berteriak karena sibuk dan terdesak, seseorang mengacau di balik sana Maka satu di antara mereka tiba-tiba kena tombak dan terhoyung mengeluarkan seruan tertahan Chitsute, adik ketujuh, terluka Awas dan lindungi dia TWA Hwasyo, Hwasyo pemimpin, terkejut dan membelalakan matanya Dia terkejut karena Adiknya termuda kena serangan tombak Tapi baru dia berkata begitu mendada adiknya nomor enam juga berteriak dan roboh kena golok terbang Entah siapa yang menyambit Awas, Hwasyo ini tertegun Sekejap saja dua adiknya tiba-tiba roboh tak dapat meneruskan perlawanan Mereka jatuh terduduk dan dua di antara mereka dalam bahaya Dan ketika dia terbelalak dan memutar toyanya, kencang, maka dua teriakan terdengar lagi Dan nggote, saudara kelima, serta sute, keempat, terjengkang kena Hwitu